Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi apa kabar semua Tuan-tuan dan puan-puan semua dan semua pengikut channel ini Hari ini ada satu lagi perkara isu hangat panas yang saya ingin kongsikan kepada anda Seperti yang kita tahu banyak langkah yang dibuat dalam politik ini Dan salah satu yang ramai bercakap tentang langkah syaratun Nah bila cakap langkah syaratun ingatlah pula Azmin Ali Ingat Zuredha Kamarudin Hari ini berita daripada Zuredha Kamarudin ini Ini betul-betul gempak Tuan-tuan dan puan-puan sangat hangat Beliau berani mengeluarkan kenyataan ini di media Dan ini dia telah menyebut satu nama parti Yaitu Parti Ketua Pembangkang Malaysia Parti Anwar Ibrahim Gabungan ataupun Pakatan Harapan Pakatan Harapan Beliau telah mention parti ini dan dengan berani sekali beliau mengeluarkan kenyataan ini Wow Anda perlu tahu berita ini dan Anda perlu tonton video ini sampai habis Saya petik daripada Malaysia kini Beliau membuat kenyataan yang sangat gempar Katanya Kalau Pakatan Harapan menang Dan tolak saya Saya pergi mahkamah Wah dia libatkan mahkamah Tuan-tuan dan puan-puan Mari kita lihat apa yang Apa isi dalam berita ini Daripada Malaysia kini Presiden Pengganti Parti Bangsa Malaysia PBM Zuraida Kamarudin Mendedahkan hasratnya Untuk bergabung dengan mana-mana pihak yang menang dalam pilihan raya umum Ataupun PRU Tidak kira pihak mana Termasuklah PH ataupun Pakatan Harapan Ha dia sebut Pakatan Harapan Ini mesti mengejutkan Anwar Ibrahim Zuraida berkata Tindakan itu akan diambil Demi peruntukan kerajaan untuk pengundi kawasannya Beliau bercakap tentang Matlamatnya untuk Mengikut mana-mana parti yang menang Demi peruntukan kerajaan untuk pengundi kawasannya Kita boleh lihat Mungkin keikhlasan beliau Beliau perlu mengikut Yang menang Supaya beliau mendapat peruntukan kerajaan Untuk orang-orangnya di kawasannya Tidak kira pihak mana Termasuklah PH katanya Tak kisahlah siapapun Jadi kerajaan Katanya ketika ditanya bagaimana Jika Pakatan Harapan membentuk kerajaan lagi Selepas pilihan raya umum ke-15 pada 19 November Sementara itu ditanya Kemungkinan Pakatan Harapan Memberikan jawaban negatif kepadanya Zuraida berkata dia akan membawa perkara itu ke mahkamah Dia kata dia akan membawa perkara itu ke mahkamah Jika beliau ditolak oleh Parti yang menang Dia tak boleh beri reaksi negatif Sebab saya Ada aliparlimen Yang diundi oleh rakyat Malaysia Dia tak boleh tolak saya Kalau dia tolak saya Saya akan pergi ke kot Mahkamah nanti Katanya dalam wawancara dengan Malaysia kini Bekas pemimpin PKR Yang berpaling tadah itu Bagaimanapun Tidak menjelaskan Butiran lanjut Tindakan undang-undang Yang akan diterokainya Ha bekas pemimpin PKR Sudah pasti ini berita Yang paling menggemparkan Anwar Ibrahim Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan Zuraida purna Menjawat jawatan naib presiden PKR Sebelum mengalihkan sokongan Kepada kerajaan baru Barisan Nasional Bersatu Yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin Ketika langkah syaraton Dia akan mempertahankan Kerusi ampang yang dimenangi Ketika menggunakan lambang PKR Dalam pilihan raya umum Lalu dalam pertumbungan Sembilan penjuru Ini sudah pasti Menggempakan Mengejutkan Menggegarkan Dan semuanya Sangat mengejutkan Anwar Ibrahim Beliau banyak-banyak parti Kenapa beliau mention Pakatan Harapan Berita hari ini Daripada Malaysia Kini Yang mengatakan Kalau Pakatan Harapan menang Dan tolak saya Saya pergi ke mahkamah Ada juga kenyataan Daripada media Berkenaan dengan Zuraida Yang berkata Yang berbunyi seperti ini Zuraida ibarat Menggali 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 kuburnya Sebelum Dikebumikan Nah begitu Kita dapat lihat Zuraida Persepsi Zuraida ini Macam mana Persepsi rakyat kepada Zuraida Dan hari ini Dia membuat kenyataan Kalau Pakatan Harapan menang Dan tolak saya Saya pergi ke mahkamah Beliau ingin Membuat begitu Dia kata Tak kisahlah Siapapun jadi kerajaan Katanya Jadi Ketika ditanya bagaimana Jika PH Membentuk kerajaan Lagi selepas PRU Dan kemungkinan PH Memberikan jawaban Negatif kepadanya Zuraida berkata Dia akan membawa Perkara itu Makamah Dengan beraninya Dia membuat kenyataan ini Jadi kalau Barisan Nasional menang Beliau akan ikut Barisan Nasional Sebagai kerajaan Supaya Kononnya Supaya mendapat Peruntukan untuk Merakyat Ataupun pengundi Di kawasannya Tuan-tuan-tuan Melalui kenyataan Zuraida ini Adakah Anda setuju? Kalau Pakatan Harapan menang Dan tolak beliau Beliau Pergi ke mahkamah Adakah Anda setuju Dengan kenyataan ini Anda boleh komen di bawah Jika Anda tidak setuju pun Tidak masalah Jika Anda mempunyai komen Berkenaan dengan kenyataan beliau Boleh juga komen di bawah Teruskan bersama Di dalam channel ini Berita yang pasti Gembira Untuk rakyat Malaysia Dan juga Ini pasti mengejutkan Pihak-pihak lawan Daripada Ismail Sabri Haa Ismail Sabri telah membuat Satu kenyataan Satu pengumuman Yang pasti mengejutkan Dan pasti menggemparkan Seluruh Musuhnya Haa Bukan musuh berperang Tuan-tuan dan bapak-puan Saingan Ismail Sabri Maksud saya Jadi hari ini Ataupun baru-baru ini Ismail Sabri membuat pengumuman Yang gembira Untuk rakyat Malaysia Saya berpikir Tuan-tuan dan bapak-puan Saya berpikir juga Ada kayak ini Salah satu teknik Untuk Ismail Sabri Meraih undi Meraih undi yang tinggi Untuk pilihan Raya umum ke-15 Kita tidak tahu Tetapi Saya boleh melihat Rakyat Malaysia Ramai yang bercakap Ramai yang bercakap Tentang ini Haa Mungkin dia Umum begitu Sebab danak dekat PRU-15 Ada yang kata begitu Ataupun mungkin dia cakap Oh Memanglah patut diawalkan Apa yang diumumkan itu Sebab itu adalah Kewajiban sebagai Perdana Menteri Walaupun beliau sekarang Adalah Perdana Menteri Sementara Ini betul-betul Gempak geng Tuan-tuan dan perempuan Inilah Pengumuman yang paling gembira Untuk keluarga Malaysia Yang sudah pasti Yang menantikan Bantuan keluarga Malaysia Yang dikabarkan Akan dikreditkan Pada Mujung November Namun Dalam Pengumuman ini Saya ambil Daripada FMT Free Malaysia Today Bera Pembayaran bantuan Keluarga Malaysia Fasa keempat Haa Ini yang dinantikan Pembayaran bantuan Keluarga Malaysia Fasa keempat Bernilai 2.1 bilion Yang akan Manfaatkan Sebanyak 5.2 juta penerima Bakal dikreditkan Ke akaun mereka Secara berperingkat Selama 3 hari Bermula 15 November Jadi tidak lama lagi Ataupun Pada 15 November Akan ada pengkreditan Bantuan keluarga Malaysia Fasa keempat Dan ini sudah pasti menjadi Menjawab Persoalan rakyat Malaysia Yang bertanya Bila pengkreditan BKM Fasa keempat Perdana Menteri berkata Pembayaran itu Pada asalnya Dijodokan Dibuat pada Desember Semua sudah tahu Fasa keempat sebenarnya Dikreditkan pada Bulan Desember Namun dipercepatkan Kepada minggu Kepada 15 November Bagi membantu Penerima Membuat persediaan Menghadapi MTL Ataupun Monsun Timur Laut Nah rupanya Melalui kenyataan Perdana Menteri kita Pada hari ini Perdana Menteri sementara kita Ismail Sabri Beliau membuat kenyataan Bahwa bantuan Keluarga Malaysia Fasa keempat Yang sepatutnya Dibayar Dikreditkan pada Bulan Desember Diawalkan pada November Pada pertengahan November Bagi persediaan Untuk menghadapi MTL Ataupun Monsun Timur Laut Tonton Bagi BKM Fasa keempat Setiap penerima Akan menerima Sehingga RM900 Mengikut kategori Kelayakan masing-masing Dan pembayaran ini Adalah Bayaran akhir Baki nilai yang sepatutnya Diterima pada tahun ini Mereka yang menerima Bayaran ini Terdiri daripada Penerima sedia ada Bagi kategori Isi rumah Dan warga emas Bujang Ataupun Tiada pasangan Katanya pada Sidang media Selepas program Ramah Mesra Di kampung Batubor Di Bera Sehubungan itu Ismail Sabri juga Berkata Mereka yang layak Menerima Bantuan tersebut Bolehlah Menyemak Status pembayaran Bermula 15 November Selain itu Boleh juga merujuk Di portal rasmi BKM Ini sudah Rakyat Malaysia Sudah ramai yang tahu Yaitu Laman web Rasmi BKM.hasil.gov.my Anda boleh Semak disitu Mulai 15 November Untuk pengetahuan Tonton-tonton BKM adalah Inisiatif Bantuan Tunai Langsung Yang telah Diumumkan Dalam Bajet 2022 Bagi membantu Mereka Yang memerlukan Untuk bangun Semula Pasca Pandemik COVID-19 Dan Meringankan Beban Kos Kos Sari Hidup Rakyat Malaysia Ini adalah Bayaran Terakhir Fasa Keempat Ataupun Bayaran Terakhir Fasa 2022 Bantuan Keluarga Malaysia Fasa Keempat Adalah Dibayar Pada Sepatunya Bulan Desember Namun Diawalkan Mesti Kita Terpikir Sesuatu Kenapa Ismail Sabri Awalkan Rupanya Beliau Awalkan Bantuan Ini Adalah Untuk Persediaan Rakyat Malaysia Menghadapi MTL Ataupun Timur Laut Apapun Tuan-tuan Kamu Sama Di Dalam Channel Untuk Info Yang Lebih Banyak Lagi Di Malaysia